Halo sahabat NOVA, untuk menekan lonjakan COVID-19, pemerintah resmi menerapkan PPKM darurat. Dapatkan informasi lengkapnya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe channel NOVA, dan bunyikan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Secara resmi, pemerintah memutuskan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut berlaku mulai dari 3 sampai 20 Juli 2021. PPKM Darurat dimulai pada 3 Juli 2021 yang akan berlangsung hingga 20 Juli 2021. Kebijakan ini diumumkan Presiden Jokowi Dodo melalui siaran live YouTube Sekretariat Kepredi Sekedangan. Saya memutuskan untuk memperlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali, kata Presiden Jokowi. Kebijakan diambil sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona yang terus meningkat dalam waktu belakangan ini. Menurut Jokowi, PPKM Darurat ini meliputi pembatasan aktivitas masyarakat secara lebih ketat daripada yang selama ini sudah pernah berlaku. Secara rinci bagaimana aturannya, saya sudah minta Menko Marifes menerangkan sejelas-jelasnya secara detail. Saya minta masyarakat mematuhi aturan ini demi keselamatan kita semua, tegas Jokowi. Presiden pun menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marifes Luhut Bin Sar Panjaitan sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan tersebut. PPKM Darurat diterapkan di 48 kabupaten kota yang mencatatkan nilai asesmen 4, serta di 74 kabupaten kota dengan nilai asesmen 3 di wilayah Jawa dan Bali. Selama PPKM Darurat berlaku, dilakukan pembatasan pada sejumlah sektor dan kegiatan. Selama PPKM Darurat berlaku, dilakukan pembatasan pada sejumlah sektor dan kegiatan. Dalam konversi pers-daring yang digelar pada Kamis 1 Juli 2021, Luhut menjelaskan sejumlah aturan PPKM Darurat berikut rinciannya. Yang pertama, perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial wajib 100% menerapkan work from home atau bekerja dari rumah. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar wajib online atau daring. Yang ketiga, pada sektor esensial, karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office maksimal 50% dengan protokol kesehatan ketat. Sektor esensial yang dimaksud meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina COVID-19, serta industri orientasi ekspor. Pada sektor kritikal, WFO boleh dilakukan 100% dengan protokol kesehatan ketat. Cakupan sektor kritikal yakni energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman, penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar seperti listrik dan air, hingga industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Yang kelima, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Apotek dan toko obat diperbolehkan buka selama 24 jam. Dan yang ketujuh, kegiatan di pusat perbelanjaan atau mal atau pusat perdagangan ditutup sementara. Nah itu dia sahabat NOVA, peraturan dari PPKM yang akan dilaksanakan mulai dari 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021. Dapatkan informasi lengkapnya di nova.id dan jangan sampai ketinggalan tabloid NOVA terbaru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!